Oke, ini soal Loh kak, ini mah soal Udah kak, beberapa hari yang lalu Iya, tapi kakak pengen bahas ulang Tapi khusus untuk kalian yang sudah mengenal konsepmu dulu ya Bagi yang belum, yang video kemarin juga boleh Oh kak, yang kemarin panjang, ini mungkin lebih pendek Tergantung Untuk kalian yang nggak mau pokok bahasan baru Pakai video yang kemarin aja Walau agak panjangan dikit Tapi logis dan nggak perlu pengetahuan pelajaran baru Pokok bahasan baru Dan logis Nah, untuk yang tahu tentang konsepmu dulu Pakai cara kemarin memang kepanjangan Jadi fleksibel tergantung kalian Jadi dua video ini tetap ada Nggak ada salah satu yang kakak favoritin ya Nah, yang kemarin udah dengan cara biasa Sekarang Cara Modulo ya Ini gimana nih soal yang kemarin Berarti ini sama aja pertanyaannya apa? Dua pangkat empat puluh Dibagi tujuh Sisa berapa Nah, sebelum ini kita kerjakan Dua Pasti kongruen dengan dua Yang belum belajar modulo Diam dulu Nanti diajarin Yang udah Ratiin Diajarin kapan nggak? Di video ini juga insya Allah Nanti kalau udah soalnya udah kebahas Di modulo berapapun Termasuk modulo tujuh Ya, bilangan yang sama Masa tidak kongruen Oke Dua bilangan yang kongruen Itu boleh kiri kanan dipangkatin Oke Kiri kanan pangkatin lima Kiri kanan pangkatin tujuh Dua bilangan yang kongruen boleh kiri kanan dipangkatin Pilih deh pangkatin berapa Gimana kalau pangkatin tiga? Boleh Berarti Dua pangkat tiga Kongruen dengan Tujuh Eh, tujuh Dua pangkat tiga delapan ya? Delapan Dalam modulo tujuh ya Berarti dua pangkat tiga Kongruen dengan Satu Dalam modulo tujuh Kok gitu? Nah, tujuh Satu Nah, kan Boleh loh Dua bilangan yang kongruen Kiri kanan dipangkatin Oke Pangkat berapa kira-kira ya? Empat puluh Kalau gitu Pangkatin tiga belas Nah, berarti Dua pangkat tiga puluh sembilan Kongruen dengan Satu Dalam modulo tujuh Dua pangkat tiga sembilan Kongruen dengan Satu Eh, dua bilangan yang kongruen Dalam modulo tertentu Boleh loh Kiri kanan dikali dengan Bilangan yang sama Misalnya Kiri kali dua Kanan juga kali dua Oke Berarti Dua pangkat empat puluh Kongruen Dengan dua Dalam modulo tujuh Artinya apa ini? Artinya dua pangkat empat puluh Kalau dibagi tujuh Sisa dua Karena sisa dua Kalau jumat Nambah satu sabtu Nambah satu lagi minggu Berarti jawabannya minggu Yang C Gampang Gampang Penasaran ya Dengan modulo ya Boleh nanti belajar ya Tapi ingat Kalian mau UTBK Bahan UTBK Bukan bahan modulo aja Jadi Bahkan video ini Lebih cocok untuk kalian Yang UTBKnya udah selesai Di hari minggu Senin Selasa kemarin ya Untuk bahan matematika Perguruan tinggi juga boleh Tapi juga gak semua ya Gak semua jurusan Mempelajari ini Nah sekarang nih Soal yang satu lagi Sama dengan video yang kemarin Bahas dua soal ini juga ya Kita ingin tahu Kita ingin tahu Tiga pangkat 2019 Kalau dibagi tujuh Sisa berapa? Nah itu kita ingin tahu itu ya Nah sekarang Semua bilangan yang sama Ya pasti kongruen Jadi tiga Kongruen dengan tiga Oh bilang yang sama ya Dalam modulo berapapun Dalam modulo berapapun Bilangan yang sama Pasti kongruen ya Termasuk dalam modulo tujuh Oke Kenapa bilinya tujuh? Kan modulo berapapun Ya karena Mau dibagi tujuh Kalau misalnya penanggalan-penanggalan Pasaran Jawa Apa tuh? Gipon Kliwon Pahing Apa lagi? Wage ya Jadi ada lima ya Ya dibagi lima ya Tapi urutannya kakak Nggak apa ya Sangat kakak ada lima aja ya Hari pasaran Jawa ya Oke jadi modulo tujuh Nah Dua bilangan yang kongruen Ini kakak Menduga Kalian yang belum belajar modulo pun Mulai begini Oh sifat itu ada Oh sifat itu ada gitu ya Cuman ya belum Pemahaman awalnya Belum ditancapkan Tapi sifat-sifat Sudah belajar duluan Dari membahas soal ini Oke masih penasaran ya Kalau kita penasaran Berarti Tiga pang Eh kirikanan dipangkatin Berapapun boleh Ah kalau gitu langsung 2019 Nah kalau ini 2019 Ini 2019 Ya 2019 itu Kongruen dengan berapa Dalam modulo tujuh Kegedean Makanya Mencapai 2019 Pelan-pelan Step by step Dikit-dikit Oke Yang jelas 2019 Ini habis dibagi tiga kan Gak ada hubungan dengan Bilangan pokok ini Si 2019 9 tambah 1 10 10 tambah 2 12 Berarti Jumlah digitnya Habis dibagi tiga 12 Berarti habis dibagi tiga Kalau gitu Kita bikin Pangkat 3 3 aja dulu Supaya mencapai 2019 Yang gampang Oke Berarti Tiga pangkat 3 Kongruen Dengan 28 Gak usah pakai Kurung Ya gak apa-apa Pakai kurung ya Dengan 28 Dalam modulo tujuh Eh Tiga pangkat tiga Wah 27 Kakak Oh iya maaf 27 Oke Berarti Tiga pangkat tiga Itu Kongruen Dengan Min 1 Dalam Modulo tujuh Oke Bilangan yang kau Ngeruen Boleh loh Kiri kanan Dipangkatin Berapapun Kalau gitu Kiri kanan Kita pangkatin aja Supaya jadi 2019 Kiri kanan Kita pangkatin 673 Oke Berarti bagaimana Dua pangkat Tiga pangkat 2019 Kongruen Dengan Min 1 Min 1 Pangkat ganjil Tetap min 1 Ya Pada Modulo tujuh Atau bisa kita tulis apa Tiga pangkat 2019 Dibagi 7 Sisa Min 1 Lah kok Sisa Min 1 Ya Sisa Min 1 Sama aja Sama aja Sama aja Dengan Sisa 6 Sisa Min 1 Itu kan Hampir Habis Ya 1 Sebelum Habis Sisa 6 Berarti Kalau Ini Tidak Ada Di soal Segini Doang Maka Jawabannya Hari Senin Karena Sisa 6 Atau Sisa Min 1 Jadi Sebelumnya Senin Tapi Karena soalnya Ada Tambah 1 Berarti Besoknya Ya Besoknya Selasa Jadi Yang Tambah Satu Ini Tidak Ada Urusan Dengan Modulo Yang Ada Urusan 3 Pangkat 2019 Tambah Satu Tinggal Geser Satu Hari Dari Kalau 3 Pangkat 2019 Hari Ibaratnya Anggap Soalnya Sampai 3 Pangkat 2019 Cuman Digeser Di video Yang Cara Biasa Yang Bukan Modulo Juga Gitu Satunya Diabaikan Dulu Lalu Nanti Hasilnya Digeser Satu Hari Lagi Oke Semua Oke Yuk Kita Belajar Tentang Mudulo Tapi Singkat Aja Pengantar Ini bukan Pelajaran SMA Dan Kakak Gak Gak mau Mendalam Kenapa Karena Takut Kalian Yang Belum UTBK Larut Artinya Menganggap Harus Bisa Ini Padahal Kalaupun Dibutuhkan Untuk Mencari Sisa Satu Atau Dua Nomor Atau Bahkan Satu Nomor Atau Mungkin Nggak Keluar Gitu Ya Tapi Kalian Jadi Larut Ingin Bisa Modulo Secara Mendalam Makanya Kakak Kasih Pengantar Aja Nanti Kalian Bisa Gobling Bisa Cari-cari Untuk Tingkat Mahirnya Jadi Pengenalan Modulo Itu Apa Sehingga Penjelasan Yang Tadi Bisa Kalian Reply Bisa Tonton Ulang Setelah Penjelasan Tentang Modulo Ini Oke Mungkin Kalau Kakak Pengajaran Lain Mengkaitkan Modulo Itu Dengan Masalah Sisa Tapi Kalau Kakak Mengkaitkan Dengan Begini Jadi Inti Masalahnya Jadi Pelajarannya Bukan tentang Modulo Pelajaran Tentang Kongruensi Bilangan Bukan Kongruensi Bentuk Bidang Datar Kongruen Kalian Belajar Di SMP Tentang Bidang Bidang Yang Kongruen Tapi Ini Bilangan Jadi Namanya Sama Kongruen Tapi Masalahnya Beda Ada Satu Kongruen Lagi Yang Lain Lagi Itu Yang Kalau Lebaran Suka Ada Biskuit Kongruen Eh Kongguan Itu Nah Kalau Ada Garis Bilangan Lalu Garis Bilangan Ini Kakak Belah Belah Dengan Jarak Yang Sama Atau Kakak Bikin Modul 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 Katakan Jarak Antar Modul Ini Apa Murup Apa Kalian Mau Kakak Tidak Mau Menggunakan Huruf Yang Lazim Digunakan Dalam Pelajaran Modulo Yang Formal Pakai Huruf Yang Terserah Kalian Oke Huruf Apa Maunya P Boleh Nah Kemudian Disini Ada Sebuah Titik Yang Nilainya A Jaraknya Segini Dari Batas Modul Disini Ada B Jaraknya Segini Juga Dari Batas Modul Disini Ada Titik C Yang Jaraknya Segini Juga Dari Batas Modul Maka A Itu Kongruen Dengan B Kongruen Dengan C Kongruen Dengan D Dan Seterusnya Jadi Tujuh 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 Itu Kongruen Dengan Dua Pada Modulo Berapa Sebentar Tujuh Itu Kongruen Pada Modulo Lima Karena Kalau Ada Garis Bilangan Yang Jaraknya Lima Lima Satu Sama Lain Jaraknya Lima Jaraknya Lima Letak Dua Misalnya Disini Pasti Letak Tujuh Disini Nah Ternyata Konsep Modulo Ini Match Kalau Ngomongin Tentang Sisa Tapi Kakak Nggak Masuk Kemudulo Awalnya Dari Sisa Di Pembahasan Video Video Lain Teman-teman Youtuber Lain Itu Mendekati Modulo Dari Sisa Kalau Kakak Dari Garis Bilangan Sama Sama Maksudnya Nah Efeknya Eksesnya Jadi Bisa Ngomongin Sisa Jadi Ternyata Tujuh Kalau Dibagi Lima Sisanya Dua Angka Disini Nggak Harus Lebih Kecil Dari Lima Karena Ini Memang Sisa Memang Sisa Salah Satunya Sisa Tapi Bisa Sisa Tujuh Modulo Lima Misalnya Berapa Ini Ini Misalnya Jaraknya Lima Lima Tujuh 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 Kesalahan Satu Lagi Kalau Ada Tulisan A Ada Tulisan Begini Terutama Kalian Yang Nggak Dengar Video Cuma Baca Tulisan Tulisan Misalnya Baca Artikel Di Web Atau Apa Ini Menyangka gini, ini sebuah operasi Ini hasilnya, bukan, ini bacanya begini Ini kalau perlu pakai spasi, bahkan beberapa buku Pakai kurung, jadi kalau ada tulisan Begini, begini, bacanya A itu kongruen Dengan B, pada modulu C Bukan, A adalah B modulu C, ini bukan operasi, bukan Jadi gini, ini kongruen Dalam konteks modulu ini A sama B kongruen Kalau ngomongnya dalam modulu C Jadi modulu itu kayak Kayak basis Kayak konteks Bicaraan, atau Keterulangan Jadi sekali lagi, kalau ada tulisan 7, 12 Jangan begini, 12 Modulu 5 itu 7, bukan Tapi 7 kongruen dengan 12 Pada modulu 5 Oke, bisa dipahami begitu? Konsekuensinya Nah, jika Jika A Kongruen dengan B Pada modulu C Maka kalau A dibagi dengan C Sisanya B Kalau memang B ini lebih kecil dari pembagi Kalau lebih besar diutak-atik lagi Dengan sifat-sifat Oke Nah, sifat-sifat modulu ada banyak Nah, yang sering kepake dan mudah dilogikain Mudah dinaharin adalah gini Kalau Dua bilangan kongruen Dalam modulu berapapun Boleh kiri-kanan dipangkatin Yang sama Jadi pengen lihat video yang tadi lagi ya Ya boleh, setelah ini selesai diulang lagi Baca yang tadi ya Jadi kalau Kalau A sama B Kongruen Ini makanya garisnya tiga Karena bukan nilainya sama Tapi kongruen Nginget ya kongruen tuh Nah, kongruen nih Kayak ini kongruen tuh Ya Ibaratnya ini dunia baru Ini dunia baru ya Ingat parallel space gitu ya Parallel universe ya Jadi ini dunia baru yang copy past 10 Dunia nih Dunia baru yang copy past 10 Nah, dia adalah dia Dia adalah dia Nah, adalahnya tuh diganti dengan Kongruen Bukan ekivalen Bukan sama Bukan identik ya Tapi kongruen Nah, kalau A sama B kongruen Pada modulo C Maka A pangkat M Juga ekivalen dengan B pangkat M Pada modulo C Kemudian K kali A Dengan K kali B Juga kongruen Jadi kalau A sama B kongruen Pada modulo C KA juga kongruen dengan KB Oke Satu lagi Yang dari KK di video ini Tapi masih ada sifat-sifat lain Oke Kalau A kongruen dengan B Padahal Ini belum lagi Maka Ini Apa Huruf apa yang belum ya Huruf Huruf K Udah dia pakai Huruf M deh M ya N aja deh Oh N nanti ada huruf Ada ini Iya N gak apa-apa N pada modulo C Jika Ada jikanya dulu Oke Jika si B itu Adalah M dikali A Ditambah N Dimana M nya Bilangan Bulat Apalan? Bukan Bayangin begini Bayangin Ini misalnya Misalnya Oh yang tadi aja Yang tadi aja Jadi ini Sisa Jadi Misalnya Ini tadi Contohnya gak boleh asal-asalan Karena Ini bukan persamaan Tapi kesamaan Kesamaan itu artinya Contohnya kalau mau pakai angka semua Harus benar Misalnya Nah ini Nah Ini nih Tiga Dua puluh tujuh Itu Kongruen Dengan Dua puluh tujuh Modulo tujuh Oke Oh sorry Sorry Enggak Ini bukan M Eh ini bukan A Hapus Ini C Ini C Bukan A dong ya Jika B B tadi Ini C C itu Ini Gitu ya Dua tujuh Kongruen dengan dua tujuh Pada modulo tujuh Ya pasti Kalau ini udah pasti benar Orang Bilangan yang sama Pasti kongruen pada modulo berapapun Nah Dua puluh tujuh itu Bisa dibikin tujuh kali bulat Ditambah sesuatu kan Berarti dua tujuh Kongruen dengan kotak ini Bukan Kongruen dengan titik-titik ini Misalnya Dua tujuh itu Dua puluh satu tambah enam bukan Nah berarti Berarti dua tujuh dengan enam Itu kongruen Pada modulo tujuh Tapi kakak nulisnya min satu Ya enggak hanya Jadi gini Dua bilangan yang kongruen Pada modulo tertentu Bukan mereka Bukan berdua ini doang Bisa banyak A kongruen dengan B Kongruen dengan apa Kongruen dengan apa Gitu ya Bisa juga Kalau ini dibikin empat Ini min satu bukan Nah min satu juga Kalau ini dibikin dua Cuma empat belas ya Empat belas menuju dua tujuh Itu mesti nambah tiga belas Ya tiga belas Jadi dua tujuh dengan tiga belas Kongruen pada modulo tujuh Jadi dua tujuh itu Kongruennya dengan banyak Dua tujuh kongruen dengan dua tujuh Pasti dua bilangan yang sama kongruen Dua tujuh kongruen dengan min satu Dua tujuh kongruen dengan tiga belas Pada modulo tujuh Pada modulo lain Dua tujuh kongruen dengan dua tujuh Tapi bukan berarti dua tujuh kongruen dengan Yang tertulis disini Oke Coba latihan khusus sifat yang ketiga Sifat pertama kedua mah udah gak masalah Coba kita bikin misalnya Lima itu kongruen dengan Dua ratus Tiga puluh Tujuh Tujuh Oh sorry Enggak Misalnya dua ratus tiga puluh tujuh Dua ratus tiga puluh tujuh Kongruen dengan Seratus Nah kalau kayak gini pertanyaannya benar apa salah gitu ya Empat puluh Dua modulo lima bukan Ngeceknya gini aja Ini Ini akan Ini benar atau tidak gitu pertanyaannya Nah sekarang Seratus empat puluh dua itu Bisa dibikin Enggak ini ini udah pasti benar kok Karena Kelipatan lima itu Nol Lima Gitu gak Sepuluh Gitu Letak yang ujungnya tujuh Dengan yang let Kalau modulo lima itu enak Ngecek benar salahnya Jaraknya dua pasti Dari Titik start Tiap modul Oke Jadi ini sama ini udah pasti benar nih Ya Nah ini bisa diubah-ubah gak Jadi pertanyaan Ini pertanyaannya bukan ini loh Bukan hasil dari operasi Bukan Tiga tambah tujuh berapa Sepuluh Seratus berapa Bukan Modulo itu bukan operasi Jadi Ini sama ini kongruen Selain itu mana lagi yang kongruen Jadi ngubah-ngubah Dua bilangan yang kongruen Dalam modulo tertentu Oke Ini kan bisa dibikin Jadi lima kali seratus empat puluh Tambah dua bukan Ya Berarti dua Modulo lima Berarti dua ratus tiga puluh tujuh Dengan dua juga kongruen Bukan hanya dua Masih ada yang lain Oke Bisa dipahami? Bisa Nah kembali ke sini lagi Tapi tanpa suara Bisa dipahami? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka ini dibagi ini, sisanya ini. Kalau memang huruf B-nya bilangan yang masih lebih besar dari pembagi, diubah-ubah dulu kongruensinya biar B-nya di bawah C. Bisa? Boleh 14, boleh 21. Kalau ini 21, ini 6. Kalau ini 28, ini min 1. Emang ini boleh 6 kok? Cuman kita kan nggak mau ngitung 6 pangkat 673. Kenapa nggak dipilihnya ini 21? Kalau dipilih ini 21, ini jadi 6. Salah nggak? Nggak. Tapi 6 pangkat 673 silakan dengan segala hormat. Tapi kalau ini dipilihnya 28, ini jadi min 1. Min 1 pangkat 673 tetap min 1. Sehingga 3 pangkat 2019 dengan min 1 itu kongruen pada modulo 7. Berarti 3 pangkat 2019 dibagi 7, sisanya min 1. Atau sisanya 6. Berarti kalau ini jadi Senin. Tapi karena tambah 1 lagi, jadi Selasa. Oke? Bisa ya? Kepanjangan videonya kalau diulang-ulang? Ya? Ingat, jangan untuk UTBK, kalaupun kepake hanya beberapa soal. Kalau pemahamannya sulit, belajari lagi setelah selesai UTBK. Ini buat pengantar matematika perguruan tinggi juga boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Tetap semangat.